Sekitar 15 pendukung Lanyala Mataliti langsung melakukan syukuran. Satu persatu anggota kader menggunduli rambut mereka hingga pelontos. Usai mencukur gundul, belasan pendukung Lanyala kemudian sujud syukur di halaman kantor majelis pimpinan cabang pemuda Pancasila sebagai bentuk rasa kegembiraan. Para anggota pemuda Pancasila mengaku senang karena gugatan yang dilakukan oleh ketua mereka dikabulkan majelis hakim. Sementara itu setelah kalah dalam sidang peradilan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana hibah Kadin Jawa Timur, Kejaksan Tinggi Jawa Timur kembali mengeluarkan surat perintah menyidikan atau seperindik baru dan penetapan tersangka terhadap Lanyala Mataliti. Seperindik baru dan penetapan tersangka dikeluarkan Kejati Jatim hari Selasa kemarin. Dengan keluarnya seperindik baru ini Kejati akan kembali melakukan penyidikan mulai dari awal lagi. Dikeluarkannya seperindik baru dalam kasus korupsi Lanyala Mataliti oleh Kejaksan Tinggi Jawa Timur dinilai sebagai tindakan arogan dan tidak patuh hukum oleh pengadilan negeri Surabaya. Sesuai keputusan sidang peradilan yang memenangkan Lanyala, pengadilan menganggap kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana hibah Kadin Jatim untuk pembelian IPO Bank Jatim secara otomatis dihentikan.